Di kejauhan, para raja tak terkalahkan yang bertarung dengan mayat kedua orang suci juga sangat terkejut. Mereka semua memisahkan sebagian jiwa mereka untuk diamati. Pada saat berikutnya, semua orang terkejut. Ternyata sebuah telapak tangan telah menjangkau dari jarak yang sangat jauh. Kemanapun ia melewatinya, dunia menjadi gelap, dan seluruh langit diselimuti seluruhnya. Ratusan ribu mil, jutaan mil, dan bahkan puluhan juta mil seluruhnya diselimuti oleh telapak tangan. Astaga, siapa ini? Ini sangat menakutkan. Ah! Tubuh Shane setengah langka itu bersinar terang, dan tubuhnya yang hancur dengan cepat pulih. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke langit. Dia melihat tangan besar yang menutupi langit. Lalu, dia bertanya dengan dingin, sial, siapa itu? Keluar dari sini. Dia terlalu terkejut karena pihak lain bisa melukainya dengan parah dalam sekejap. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah senjata Shane yang melakukan hal itu, tapi sekarang sepertinya bukan itu yang terjadi. Sial, mungkinkah ada seorang suci yang mengambil tindakan? Dia sangat terkejut. Yang lain juga memikirkan kemungkinan ini dan menahan nafas. Tangan besar yang menutupi langit tidak mengatakan apapun. Itu hanya mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Di telapak tangannya, untayan rantai ilahi nomologis terbang keluar, berubah menjadi pelangi ilahi, dan terbang menuju orang suci setengah langkah di bawah. Rantai ketuhanan nomologis, rantai ketuhanan nomologis lengkap. Oh tidak, itu adalah orang suci. Melihat adegan ini, Shane setengah langkah itu ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri. Meskipun dia kuat, dia tidak menganggap serius para raja yang tak terkalahkan. Namun, pada saat yang sama, seorang suci sejati tidak menganggapnya serius. Di hadapan seorang suci, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Namun, kecepatan rantai dewa nomologis terlalu cepat. Mereka tiba di hadapannya dalam sekejap. Berengsek, blokir untukku. Orang suci setengah langkah itu mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna darah, membawa serta pecahan nomologis yang menakutkan untuk dilawan. Dengan keras, pedang panjangnya yang berwarna darah langsung patah menjadi dua, dan pecahan nomologis yang dia tembakan juga menghilang. Dengan kepulan, dia tertusuk oleh rantai dewa nomologis, dan darah muncrat. Ah! Orang suci setengah langkah itu berteriak di langit. Darah berceceran di langit, menembus kehampaan, langsung menembus pegunungan dan sungai di bawah, dan lubang hitam yang menakutkan muncul satu demi satu. Mau bagaimana lagi, ini adalah darah seorang suci setengah langkah, yang melampaui darah seorang raja yang tak terkalahkan. Faktanya, darah tersebut bahkan mengandung fragment nomologis yang menakutkan. Sangat menakutkan. Kaisar yang tak terkalahkan segera melarikan diri ke kejauhan setelah melihat ini, takut mereka akan tertembus darah. Di atasnya, rantai suci sein setengah langkah itu menembus dirinya dan memakukannya ke tanah. Tulangnya yang patah dan tubuhnya yang hancur dipulihkan kembali. Namun, begitu pulih, ia dihancurkan oleh rantai hukum ilahi. Sangat menyedihkan. Dari kelihatannya, kondisinya sudah lebih buruk dari kematian. Siapa kamu? Siapa kamu? Orang suci setengah langkah itu berteriak dengan liar di udara. Meskipun dia tidak akan langsung mati, dia tidak dapat menahan rasa sakit dan penghinaan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang setengah biksu. Dia adalah eksistensi yang bisa membunuh raja yang tak terkalahkan hanya dengan mengangkat tangannya. Awalnya, Zhang Xuan berpikir bahwa dia akan mampu menekan semua orang dan merebut artefak suci sebelum menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, siapa sangka tidak lama setelah dia muncul, dia akan terluka parah hanya dengan satu tamparan. Sekarang, dia bahkan tertusuk oleh rantai hukum ilahi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengaum, tidak ada yang menjawabnya. Tangan menakutkan di langit itu sangat dingin. Dua rantai hukum ilahi turun dan mengebor ke dalam gua sage setengah langkah. Bahkan ada yang langsung menembus kepalanya hingga menyebabkan jiwanya terluka parah. Adegan ini membuat Shane setengah langkah itu berteriak. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tolong, lepaskan aku. Saya tidak akan berani lagi memikirkan tentang artefak suci. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi dalam hidup ini. Dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Tampaknya pihak lain ingin membunuhnya. Raja-raja tak terkalahkan lainnya juga tercengang. Terjadi keheningan yang mematikan. Apa yang mereka lihat? Orang suci setengah langkah masih memamerkan kekuatannya dan menekan semua orang. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pemilik tangan yang menutupi langit ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar seorang suci sejati. Namun, dari tempat suci mana dia berasal? Mereka tidak tahu. Mungkinkah itu adalah orang suci dari Istana Abadi? Begitu pikiran ini keluar, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Di Istana Abadi, enam penjaga menstabilkan tubuh mereka dan dengan cepat menelan harta karun surgawi untuk pulih. Pada saat yang sama, mereka melihat ke atas dan sangat bersemangat. Mereka berenam saling memandang, wajah mereka penuh kegembiraan. Namun, mereka tidak berteriak atau mengatakan apapun. Mereka tidak akan dengan santainya mengekspos diri mereka di depan sekte besar tempat suci ini. Berdengung. Orang suci setengah langkah itu memohon belas kasihan di udara, tampak sangat menyedihkan. Namun, tangan yang menutupi langit tidak melepaskannya. Dengan lambayan telapak tangannya, dua rantai ketertiban ilahi lainnya menembusnya. Lima rantai ketertiban ilahi benar-benar menembus Sein setengah langkah. Undang-undang tentang mereka meletus, menyelimuti segalanya. Dengan keras, tubuh Sein setengah langkah itu terkoyak-koyak. Ceritan menyedihkan terdengar, dan sesosok jiwa lari ke kejauhan. Namun, ia segera dibunuh oleh rantai ketertiban ilahi. Mati. Orang suci setengah langkah yang bermartabat meninggal begitu saja. Bahkan jejak jiwanya pun tidak lolos. Adegan ini membuat tubuh semua raja yang tak terkalahkan menjadi dingin. Mereka semua gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut. Alasannya adalah karena kemampuan semacam itu terlalu menakutkan dan terlalu tajam. Kita harus tahu bahwa dia adalah orang suci setengah langkah. Dia sudah memiliki satu kaki di Sein Realem. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa menjadi orang suci sejati. Namun kini, dia dibunuh begitu saja. Itu semudah membunuh seekor semut. Apakah ini kekuatan seorang suci? Orang-orang ini menghirup udara dingin saat kulit kepala mereka mati rasa. Mereka melihat mayat kedua orang suci di kejauhan dan diam-diam bersuka cita. Untungnya, mayat kedua orang suci ini tidak dapat melepaskan sepersepuluh ribu kekuatan mereka. Kalau tidak, jika itu adalah orang suci yang masih hidup, dia mungkin bisa membunuh mereka semua dengan satu tamparan. Di langit, tangan menakutkan yang menutupi langit tidak menghilang setelah membunuh Sein setengah langkah. Sebaliknya, ia menurunkan lebih banyak rantai ketertiban ilahi dan menyapu ke arah dua mayat biksu itu. Apa, targetnya sebenarnya juga adalah mayat orang suci? Tidak, sepertinya targetnya adalah Yuhua Imortal Robe. Astaga, apakah seorang suci akhirnya bergerak? Raja-raja yang tak terkalahkan itu berteriak. Jubah abadi Yuhua sangat misterius. Bahkan dikabarkan memiliki kekuatan kebangkitan yang misterius, membuat semua orang iri. Tapi kali ini, Raja-raja tak terkalahkan di tanah suci semuanya muncul dengan membawa pecahan Sein atau senjata Sein. Faktanya, para penguasa suci dan pemimpin sekte itu bahkan belum mengambil tindakan. Namun mereka tidak menyangka bahwa seorang Sein akan mengambil tindakan. Semuanya sudah berakhir, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mundur. Benar saja, Raja-raja tak terkalahkan dari keluarga Ye, keluarga Gu, dan dinasti Sia besar mengaum dan mundur satu demi satu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka mempunyai senjata Sein yang utuh di tangan mereka, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Tidakkah mereka melihat bahwa seorang Sein setengah langkah yang masih hidup bisa dengan mudah terbunuh dalam sekejap. Jika mereka berani tinggal sebentar saja, mereka mungkin akan segera ditembus oleh rantai ketertiban ilahi. Semua Raja yang tak terkalahkan dengan cepat mundur. 2612 Dalam sekejap, hanya mayat kedua sage yang tersisa dalam radius 1 juta mil. Mayat kedua sage berhenti saling menyerang. Sebaliknya, mereka melihat tangan raksasa di langit. Mereka merasakan ancaman terhadap kehidupan mereka. Aura pihak lain sama dengan aura mereka. Mereka berdua adalah orang bijak. Terlebih lagi, itu adalah sage yang hidup. Itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Suara mendesing. Suara mendesing. Mayat kedua sage tidak memiliki niat untuk menyerang sama sekali. Mereka merobek kehampaan dan lari ke kejauhan. Keduanya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan sage yang masih hidup untuk saat ini. Kecuali mereka menyerap cukup kekuatan atau bangkit kembali sepenuhnya, mereka tidak akan mampu melawannya. Berdengung. 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 Tangan raksasa itu menutupi langit. Menutupi langit. Ribuan rantai hukum alam ilahi menggantung, menari dengan cepat, langsung menembus kehampaan. Mereka menyapu kedua mayat itu. Mereka ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin? Sarana seorang sage bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para raja yang tak terkalahkan ini. Melihat pemandangan ini, para raja yang tak terkalahkan mundur puluhan juta mil jauhnya. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka segera melapor kembali ke tempat suci dan keluarga mereka. Tampaknya mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari keberadaan yang lebih menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat kedua sage terbungkus oleh rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan terus bertabrakan. Sejenak, mereka menemui jalan buntu di udara. Energi yang mengerikan melonjak, sangat menakutkan. Namun, tidak lama kemudian, langit kembali terbelah, dan sesosok tubuh muncul. Ki hitam dan putih yang tak ada habisnya berguling dan berubah menjadi dua naga hitam dan putih. Mereka berputar-putar di langit dan segera turun. Berdiri di atas naga hitam dan putih, ada sosok yang melihat ke bawah. Dia memiliki aura yang tajam dan mengerikan. Pemimpin sekte, pemimpin sekte ada di sini. Raja-raja yang tak terkalahkan dari sekte yin yang sangat gembira dan berseru. Raja-raja tak terkalahkan lainnya memandang ke langit dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah sosok ini adalah pemimpin sekte dari sekte yin yang... Mereka tidak menyangka pemimpin sekte yin yang datang secara pribadi. Retakan, retakan, retakan lain muncul di kehampaan. Sembilan naga sangatlah besar. Mereka menghancurkan kekosongan dan menarik kereta perang. Seorang lelaki tua berdiri di atas kereta perang. Dia tampak seperti Raja Ilahi tertinggi. Pemimpin suci tanah suci daoyi juga telah datang. Sekelompok orang berseru. Seberkas cahaya pedang melesat melintasi langit, menempuh jarak ribuan mil. Pedang ki memenuhi langit saat sosok turun dari langit dengan pedang ilahi di tangannya. Itu adalah pemimpin suci dari tanah suci dayan. Ledakan. Sebuah benda raksasa menerobos kehampaan dan terbang. Bentuknya mirip naga, dengan sepasang sayap di punggungnya yang bersisik. Ia juga memiliki delapan lengan. Matanya dipenuhi aura dingin yang menggigit. Ini adalah penguasa istana dari istana penguasa iblis. Pada saat ini, dia langsung berubah menjadi wujud aslinya dan mendarat di udara. Ketika Raja-Raja yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dikabarkan bahwa penguasa istana dari istana Raja Iblis memiliki garis keturunan naga tiran bercakar delapan. Melihatnya sekarang, itu memang benar. Bahkan mungkin saja dia adalah keturunan naga tiran cakar delapan. Angka-angka datang satu demi satu. Banyak leluhur dan pemimpin suci dari sekte-sekte besar dan tempat-tempat suci telah tiba. Mata para kaisar yang tak terkalahkan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, ketika master sekte dan pemimpin suci tiba, ekspresi mereka langsung berubah. Ini karena mereka melihat tangan raksasa di langit, dan mereka merasakan jiwa mereka bergetar. Khususnya, rantai hukum ilahi yang memenuhi langit membuat kulit kepala mereka mati rasa. Sial, orang suci sejati telah muncul. Para pemimpin sekte ini terkejut. Meskipun mereka adalah pemimpin sekte, bukan berarti mereka adalah orang suci. Memang ada orang bijak di berbagai tempat suci dan sekte besar. Namun, mereka biasanya mengasingkan diri sebagai kartu truf dan fondasi mereka. Mereka tidak akan mudah bergerak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa seorang saint akan benar-benar bergerak. Sial, dia berasal dari tempat suci mana. Para master sekte dan pemimpin suci ini bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka berteriak dengan dingin dan mengeluarkan senjata suci mereka yang tidak rusak, yang memancarkan jutaan sinar cahaya. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari raja-raja yang tak terkalahkan itu. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatan senjata suci di tangan mereka sungguh luar biasa. Namun, sekuat apapun mereka, mereka tidak dapat menahan rantai hukum ilahi yang memenuhi langit. Tangan raksasa di langit melayang ke atas dan ke bawah. Faktanya, pihak lain bahkan tidak mengungkapkan wujud aslinya. Hanya dengan satu telapak tangan, para master sekte dan pemimpin suci itu bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa menolak. Pada akhirnya, ekspresi para master sekte dan pemimpin suci berubah secara drastis. Mereka mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Berlari. Pada saat berikutnya, mereka merobek kekosongan dan membawa orang-orang dari tempat suci dan sekte masing-masing pergi dengan cepat. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Selain itu, mereka tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, mereka mungkin sudah terbunuh sekarang. Orang suci yang menakutkan. Tampaknya mereka benar-benar harus meminta para orang suci di tempat suci mereka untuk keluar dari pengasingan dan bergerak. Para orang suci dari berbagai tempat suci biasanya mengasingkan diri untuk berkultivasi dan menerobos. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Namun kini, demi jubah abadi Yuhua, para master sekte dan pemimpin suci ini memutuskan untuk memberi tahu para biksu tentang tempat suci mereka masing-masing. Bagaimanapun juga, legenda jubah abadi Yuhua terlalu mengejutkan. Semua orang mundur, hanya menyisakan mayat kedua orang suci di langit. Mereka masih ingin melawan dengan gigi, namun pada saat ini, tangan raksasa yang menutupi langit meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Tanda misterius muncul satu demi satu, disertai dengan tangan raksasa yang menutupi langit, menyelimuti mereka. Dalam sekejap, mayat kedua orang suci itu diselimuti. Pada saat berikutnya, kekosongan itu pecah, miliaran galaksi bergejolak, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Ketika fenomena langit dan bumi kembali menghilang, langit kembali jernih. Kedua mayat itu telah hilang, dan hukum yang memenuhi langit telah hilang. Telapak tangan para orang suci yang sangat menakutkan juga telah hilang, seolah-olah tidak ada yang pernah muncul. Semuanya telah hilang, semuanya telah hilang. Raja-raja yang tak terkalahkan itu ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka telah mencoba membunuh mayat kedua orang suci selama hampir dua tahun, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Pada akhirnya, dalam waktu singkat, mereka disegel oleh sebuah tamparan. Kesenjangan ini membuat mereka putus asa. Ekspresi para master sekte dan pemimpin suci dari berbagai tempat suci juga berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak memberitahu orang suci mereka untuk keluar dari pengasingan. Pihak lain telah mengambil mayat kedua orang suci itu. Hal ini membuat mereka tidak mungkin melanjutkan pencarian. Benar saja, sehari kemudian, orang suci keluarga Ye keluar dari pengasingan dan berjalan antara langit dan bumi. Pada saat ini, puluhan ribu rantai hukum ilahi menari-nari di udara, dan kekuatan Sein yang menakutkan memenuhi dunia, menyebabkan semua orang gemetar. Seperti yang diharapkan dari klan dahulu, itu terlalu menakutkan seluruh dunia gemetar. Pada saat ini, semua orang tetap tertidur, tidak berani memikirkan perlawanan. Orang suci keluarga Ye keluar dari hutan belantara timur dan melakukan perjalanan ke seluruh benua tengah, gurun barat, perbatasan selatan, dan dataran utara. Namun, dia tidak bisa lagi menemukan jejak jubah abadi Yuhua. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Siapa sebenarnya yang mengambil jubah abadi Yuhua? Dia datang ke tempat di mana tangan raksasa itu muncul pada akhirnya dan menyelidiki aura yang tersisa. Namun, dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali dengan kecewa. Kali ini, dunia sedang gempar. Pada hari ini, dunia dikejutkan. 2613 Semua orang tahu bahwa seorang suci telah mengambil tindakan dan mengambil jubah abadi Yuhua. Setelah itu, orang suci dari keluarga Ye keluar untuk mencari lima benua, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, Sein mana yang memiliki metode sekuat itu? Begitu sengitnya sehingga tidak ada satupun petunjuk yang tertinggal. Tidak lama kemudian, orang suci lainnya muncul. Ini adalah orang suci dari dinasti Xia Besar. Dia sudah sangat tua karena dia bukan hanya seorang Sein, tapi dia juga merupakan fosil hidup. Usianya sudah sangat tua, bahkan dikabarkan bahwa ia sudah mendekati akhir hayatnya. Namun, untuk jubah abadi Yuhua, untuk harapan terakhir. Dia telah keluar dari pengasingan. Dia juga telah menggunakan segala macam metode, namun demikian pula, dia tidak menemukan apapun. Hal ini membuat masyarakat dunia semakin terkejut. Kedua orang suci berulang kali menyerang, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi jejak dan aura pihak lain. Sungguh sulit dipercaya. Siapa pihak lainnya? Dunia luar berada dalam kekacauan, tapi di sini, di Black Demon Cliff, suasananya sunyi. Naga merah sedang menunggu di luar tebing setan hitam. Adapun Lin Suan, seluruh tubuhnya terbungkus sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa telah memasuki ruang yang aneh. Di depannya, ada sosok cahaya yang diam-diam menatapnya. Itu adalah sisa jejak jiwa dari sembilan pedang suci matahari. Adapun Lin Suan, dia duduk bersila dengan ekspresi serius. Karena pada saat ini, gelombang informasi dikirimkan ke dalam pikirannya. Informasi ini sangat besar sehingga membuat Lin Suan ketakutan. Untungnya, kekuatan jiwanya sebanding dengan raja yang tak terkalahkan. Jika tidak, dampak dari informasi ini saja akan dapat melukai jiwanya. Tampaknya tubuh sembilan yang ilahi memang menakutkan. Hanya informasi ini saja bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Merasakan banyaknya informasi di benaknya, Lin Suan juga sangat terkejut. Tubuh sembilan yang ilahi terlalu kuat dan terlalu misterius. Dia juga telah mengembangkan banyak teknik budidaya tingkat surga, dan bahkan ada teknik budidaya tingkat tinggi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki informasi sebanyak ini. Berapa tingkat kemampuan ilahi yang dimiliki tubuh sembilan yang ilahi? Lin Suan tidak tahu, tapi memikirkannya, itu pasti sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Karena informasi yang sangat banyak ini hanyalah tiga tingkat pertama. Hanya surga yang tahu betapa mengerikannya informasi teknik budidaya sembilan tubuh ilahi yang lengkap. Setelah waktu yang tidak diketahui, pesan tersebut secara bertahap melemah dan akhirnya berhenti. Lin Suan terus duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Matanya terpejam, tetapi jiwa dalam pikirannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyerap informasi tambahan yang datang kepadanya. Dia terkejut di dalam hatinya karena dia menemukan bahwa tubuh sembilan yang ilahi terlalu kuat, terlalu menakutkan. Jika dia berhasil mengolahnya, fisiknya akan menjadi sangat kuat. Mungkin itu bisa dibandingkan dengan badan suci keluarga Ye. Pada akhirnya, Lin Suan mau tidak mau mulai berkultivasi karena dia benar-benar ingin mencobanya. Namun, tubuh sembilan yang ilahi sangat sulit untuk dikembangkan. Lin Suan hanya bisa mengembangkan langkah pertama dari tingkat pertama. Yaitu memperkuat tulang, meridian, dan kiserta darahnya terlebih dahulu sesuai dengan jalur peredaran kekuatan spiritual di dalam buku. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat memulai langkah kedua. Jalur sirkulasi tubuh sembilan yang ilahi terlalu rumit dan mendalam. Hal ini sangat rumit. Bahkan beberapa meridian tubuh manusia yang belum berkembang harus dipindahkan. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia sangatlah misterius. Bahkan ada orang bijak zaman dahulu yang mengatakan bahwa rahasia tubuh manusia lebih misterius dari alam semesta. Lin Suan mengikuti jalur sirkulasi dan mengedarkannya. Dia dengan cermat mengamati peta rute sirkulasi dan sepertinya membentuk peta langit berbintang yang luas di tubuhnya. Seolah-olah alam semesta perlahan-lahan terbentuk. Ledakan, ledakan. Setelah sirkulasi pertama terbentuk, Lin Suan merasa tubuhnya tampak berbeda. Seni panjang umur mengaktifkan dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk bersirkulasi secara otomatis. Pada saat ini, tubuh Lin Suan memancarkan sinar cahaya. Ada kekuatan misterius yang beredar. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Ini terlalu ajaib. Ledakan, ledakan. Namun, pertunjukannya baru saja dimulai. Setelah satu sirkulasi, Lin Suan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Meridian, ki, dan darah di tubuhnya tampak terbakar. Gelombang panas yang sangat besar menyelimuti dirinya. Hem. Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatannya saat ini sebanding dengan bintang delapan tahap akhir. Api biasa tidak dapat membahayakan dirinya. Faktanya, dia bahkan dapat menahan api surgawi dari langit dan bumi. Namun kini, dia merasa seperti sedang terbakar oleh amukan api. Rasa sakit itu, bahkan baginya, membuatnya meringis kesakitan. Dalam sekejap, gumpalan asap putih yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari tubuhnya dan berubah menjadi awan yang melayang di langit. Tubuhnya juga sangat merah dan panas menyengat. Bahkan ada api aneh yang beredar di permukaan tubuhnya. Sakit, sungguh menyakitkan. Rasa sakit ini membuat Lin Suan sangat terkejut. Dia juga memegang api neraka di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa nyala api di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada api neraka. Itu sama sekali tidak sebanding. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan kaget dan tiba-tiba membuka matanya. Bayangan sembilan yang pedang suci di seberangnya berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh sembilan yang ilahi adalah tubuh terkuat di dunia dan harus mengalami penempaan tanpa akhir. Dibakar dengan api hanyalah langkah pertama. Apa? Kamu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit sekecil ini. Ternyata inilah rasa sakit yang harus dialami untuk mengolah tubuh ilahi. Mendengar ini, Lin Suan merasa lega. Dia mengira telah melakukan kesalahan dalam kultifasinya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Nyala api ini muncul karena ia berhasil mengolahnya. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Itu hanya nyala api. Kamu ingin aku mundur? Mustahil. Dengan raungan, Lin Suan mengaktifkan rute sirkulasi tubuh sembilan yang ilahi dengan lebih gila lagi. Ayolah, aku tidak takut padamu. Lin Suan mengertakkan gigi, menutup matanya lagi, dan membentuk segel dengan tangannya. Di depannya, bayangan sembilan yang pedang suci melihat pemandangan ini dengan mata berkedip. Lebih dari satu orang telah mengembangkan tubuh sembilan yang ilahi, tetapi pada akhirnya, sangat sedikit orang yang berhasil. Itu karena terlalu sulit untuk mengolahnya. Semua orang tahu bahwa tubuh sembilan yang ilahi tidak kalah dengan tubuh suci, tetapi tidak ada yang tahu betapa sulitnya itu. Desahan panjang terdengar. Memang benar, badan suci keluarga Ye kuat karena keluarga Ye memiliki seorang kaisar agung. Tubuh suci dibentuk oleh esensi garis keturunan kaisar agung, dan jarang sekali ada yang muncul dalam jutaan tahun. Bisa dikatakan disukai oleh surga. Tubuh sembilan yang ilahi berbeda. Ia tidak membutuhkan kekuatan garis keturunan, dan tidak membutuhkan leluhur kaisar agung. Namun pada akhirnya, bagaimana ia bisa bersaing dengan garis keturunan kaisar agung? Itu harus dilakukan dengan susah payah. Jadi sekarang, Lin Suan menahan rasa sakit ini. Rasa sakit dari nyala api menyala selama 49 hari, tetapi Lin Suan mengertakkan gigi dan menahannya. Ketika apinya menghilang, Lin Suan membuka matanya dengan wajah pucat. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan di tubuhnya, dan dia tidak bisa berdiri. Dia tidak punya pilihan. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menahan nyala api selama 49 hari. 2614. Ini bukanlah serangan terhadapnya. Jika itu adalah api lainnya, dia akan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk memadamkannya. Tapi ini berbeda. Ini adalah kultivasi. Lin Suan hanya bisa menanggungnya sendiri tanpa memadamkannya. Dengan membalik telapak tangannya, Lin Suan mengeluarkan labu giok. Dia menelan beberapa tetes cairan roh dan energi spiritual di tubuhnya dengan cepat pulih. Wajahnya juga menjadi kemerahan. Ini bukanlah akhir. Lin Suan menuangkan cairan roh bumi dan mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Dia membiarkan otot dan tulangnya menyerapnya. Sekarang dia telah memperoleh tiga tingkat pertama dari metode kultivasi. Dia secara alami tahu cara mengolah dan memelihara tubuh sembilan yang ilahi. Tidak mudah untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengolahnya. Selain menahan nyala api, juga dibutuhkan segala macam harta berharga untuk melunakkan tubuh dan mengembangkan potensinya. Awalnya, Lin Suan berpikir bahwa harta di tangannya sudah cukup. Namun kini tampaknya itu masih jauh dari cukup. Energi yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi terlalu besar. Itu tidak kurang dari energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali jiwa pedang naga besar. Setelah tubuhnya pulih, Lin Suan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencoba lagi. Jadi, pembakarannya berlangsung selama empat puluh sembilan hari lagi. Lin Suan merasa jiwanya akan tersulut. Cobaan berat ini hilang tanpa bekas pada hari ke-empat puluh sembilan. Lin Suan terbaring di tanah. Dia tidak mau mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Jiwanya mengendalikan labu giyok dan menuangkan cairan roh bumi. Dia meneteskannya ke tubuhnya dan menuangkannya ke mulutnya. Segera, kekuatannya pulih. Lin Suan melihat cahaya yang pecah di depannya. Dia berlutut di tanah dengan sungguh-sungguh dan melakukan koutou tiga kali. Terima kasih senior. Saya, Lin Suan, hanya memiliki satu master. Tapi mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai tuanku yang paling dihormati. Lin Suan sangat berterima kasih atas cahaya yang pecah di depannya. Orang harus tahu bahwa tubuh sembilan yang ilahi adalah salah satu tubuh terkuat di dunia. Sungguh suatu keberuntungan besar baginya bisa mendapatkannya. Lin Suan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagus-bagus-bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, petapa pedang sembilan matahari, akhirnya akan memiliki penerus setelah jutaan tahun. Sosok bercahaya itu juga tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kegembiraan. Jelas dia sangat puas dengan Lin Suan. Karena bakatnya tidak hanya tinggi, tekatnya juga sangat mengejutkan. Bisa dikatakan yang terbaik. Dari jutaan orang, sulit menemukannya. Sangat sulit bagi orang awam untuk menahan nyala api semacam itu. Namun, pemuda di depannya justru mengalaminya dua kali berturut-turut. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkannya dan membuatnya bahagia. Dia bahkan dapat meramalkan bahwa di masa depan, akan ada sembilan fisik ilahi yang akan menyapu seluruh benua. Murid yang baik, guru akan memberimu keberuntungan. Siluet itu tertawa terbahak-bahak, lalu mengambil langkah maju dan berjalan menuju Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia bergabung ke dalam tubuh Lin Suan. Lin Suan sangat heran. Dia merasa seolah-olah kekuatannya meningkat tanpa batas, dan seolah-olah dia telah berhasil menembus menjadi tingkat Raja Bintang Tujuh. Segera, dia menerobos menjadi tingkat Raja Bintang Delapan dan akhirnya menjadi tingkat Raja tak terkalahkan. Perasaan ini sangat aneh karena budidayanya jelas tidak meningkat, tetapi dia merasa memiliki kekuatan tingkat Raja yang tak terkalahkan. Dengan kultivasi dan fisik Anda saat ini, rasakan kekuatan tingkat Raja tak terkalahkan untuk saat ini. Suara sosok bercahaya terdengar di benak Lin Suan. Pada saat berikutnya, Lin Suan melihat tubuhnya mulai bergerak. Tentu saja, ini tidak dikendalikan olehnya, tapi oleh siluet sage pedang sembilan matahari. Ini, Lin Suan terkejut dan gembira. Dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, dan sambaran petir yang mengerikan turun. Seolah-olah kesengsaraan petir membombardir tubuhnya. Huff! Dia meraung dengan marah, dan tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu. Mereka seperti matahari yang memancarkan cahaya tanpa batas. Kesengsaraan petir yang memenuhi langit menghantam tubuhnya, menimbulkan suara nyaring. Namun, hal itu tidak menyakitinya sama sekali. Ledakan. Dia melontarkan pukulan dan langsung menghancurkan kesengsaraan petir yang memenuhi langit. Melihat adegan ini, Lin Suan sangat terkejut. Apakah ini kekuatan tubuh Dewa Sembilan Matahari? Ini terlalu menakutkan. Kesengsaraan petir sangat mengerikan. Lin Suan belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Itu mungkin bisa membunuh tingkat raja yang tak terkalahkan. Namun, tidak ada reaksi ketika mengenai tubuh Dewa Sembilan Matahari. Ia bahkan tidak perlu mengelak. Hal ini membuat jantung Lin Suan berdetak kencang. Tidak hanya itu, kekuatan tubuh Dewa Sembilan Matahari juga sangat menakutkan. Dengan sebuah pukulan, sejumlah besar kesengsaraan petir berubah menjadi bubuk dan menghilang di langit. Lin Suan terkejut dan gembira. Namun, ini hanyalah permulaan. Pemandangan di sekelilingnya berubah lagi. Segala jenis bencana alam dan kesengsaraan duniawi melanda Lin Suan. Namun, di bawah kekuatan tubuh Ilahi Sembilan Matahari, mereka semua dihancurkan. Pada akhirnya, pemandangan di sekitarnya bahkan berubah menjadi raja tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengannya. Pada akhirnya, tubuh Ilahi Sembilan Matahari tidak terluka. Lin Suan benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Jika dia mengolah tubuh Ilahi Sembilan Matahari, itu akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Tubuh Dewa Sembilan Matahari dikombinasikan dengan jiwa pedang naga besar pasti akan sangat kuat. Kedua hal ini akan menjadi ketergantungan terbesarnya dalam perjalanannya menjadi Kaisar Agung di masa depan. Akhirnya, sosok cahaya perlahan muncul dari tubuh Lin Suan dan mendarat di depannya lagi. Namun, pada saat ini, cahaya di tubuh sosok cahaya itu sangat redup. Meski semua yang Anda lihat tadi hanyalah ilusi, jika Anda bisa mencapai langkah itu, semuanya akan menjadi nyata. Sosok cahaya Sembilan Matahari Pedang Suci berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, saya hanya memiliki tiga level pertama. Sedangkan untuk enam level terakhir, mereka seharusnya berada di kedalaman Black Demon Cliff. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat memilikinya. Jangan mencarinya sekarang, dan jangan memikirkannya. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, Anda dapat kembali ke kedalaman Black Demon Cliff dan menjelajah. Guru, saya mengerti. Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Sosok cahaya Sembilan Matahari Pedang Suci berkata lagi. Saya baru saja merasakan pedang ki yang sangat tajam di tubuh Anda. Apakah kamu seorang pendekar pedang? Ya, Lin Suan menganggup. Bibir Sembilan Pedang Suci Matahari membentuk senyuman. Tampaknya surga telah memperlakukan saya dengan baik. Itu memungkinkanku menerima murid berbakat di sini, dan juga seorang pendekar pedang. Namun, saya juga tidak memiliki teknik pedang Sembilan Matahari di sini. Anda harus menemukannya sendiri. Namun, aku merasa niat pedang di tubuhmu tidak lebih lemah dari teknik pedang Sembilan Matahari. Jika Anda bisa mendapatkan teknik pedang Sembilan Matahari di masa depan, Anda pasti bisa menertawakan dunia. Guru, Anda menyanjung saya. Saya pasti akan bekerja keras untuk menemukan teknik Sembilan Pedang Matahari. Ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya akan menjelajahi seluruh tebing setan hitam. Sosok cahaya Sembilan Matahari Pedang Suci menganggup puas. Namun, di saat berikutnya, tatapannya berubah menjadi serius. Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada Anda. Saat itu, saya telah mengembangkan teknik pedang Sembilan Matahari dan tubuh ilahi Sembilan Matahari hingga sukses besar. Namun, pada akhirnya, saya tetap terbunuh. Tuan, siapa yang membunuhmu saat itu? Siapa dia? Lin Suan juga sangat terkejut dengan pertanyaan ini. Dia telah melihat kekuatan tubuh Dewa Sembilan Matahari. Itu sudah sangat menakutkan ketika mencapai alam raja tak terkalahkan. Kalau dipikir-pikir, Biksu Pedang Sembilan Matahari pastilah sosok yang sangat menakutkan di kalangan para sage. Siapakah yang memiliki kemampuan hebat untuk membunuhnya? Dia tidak berani membayangkan. 2.615 Itu adalah Great Demon Sein, Great Demon. Dia sangat menakutkan. Tapi jangan khawatir, meskipun aku terbunuh, dia juga tidak akan hidup. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap keturunannya. Silsilah mereka sangat menakutkan. Jika Anda ingin menempuh jalur Kaisar Agung di masa depan, Anda pasti akan bertemu dengan mereka. Kamu harus berhati-hati. Setan hebat. Lin Suan sangat terkejut. Lalu, dia mengepalkan tangannya. Guru, jangan khawatir. Jika saya bertemu seseorang dari silsilah iblis besar di masa depan, saya pasti akan membunuh mereka dan membalaskan dendam guru. Bagus. 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 Biksu Pedang Sembilan Matahari tertawa keras sebanyak tiga kali. Lalu, dia melambaikan tangannya. Kamu bisa pergi sekarang. Guru, berhati-hatilah. Mata Lin Suan memerah. Dia menahan air matanya dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membiarkan emosi menguasai dirinya. Biksu Pedang Sembilan Matahari sudah tidak ada lagi. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengolah tubuh Sembilan yang ilahi dan membiarkannya muncul kembali di dunia. Di luar, Naga Merah menunggu dengan cemas. Dia telah menunggu selama beberapa bulan. Kalau bukan karena cahaya di depannya yang masih bersinar, dia pasti sudah mati. Dia bahkan curiga ada sesuatu yang terjadi pada Lin Suan. Sial, apa benar terjadi sesuatu pada bocah ini? Naga Merah mengerutkan kening. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Mustahil. Anak itu punya banyak kartu truf. Biarpun terjadi sesuatu, dia seharusnya bisa melarikan diri. Selain itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk mewarisi sesuatu yang menakutkan seperti tubuh Sembilan yang ilahi. Bagaimanapun, dia berasal dari ras Dewa Naga Kuno. Dia berpengetahuan luas dan mengetahui beberapa seni bela diri yang kuat. Tidak, dia bisa mempelajarinya dalam satu atau dua hari. Itu normal baginya untuk memakan waktu selama itu. Karena itu, Naga Merah terus menunggu. Setelah beberapa hari, cahaya di depannya tiba-tiba terbelah. Sesosok melayang ke langit dan terbang keluar. Dia keluar. Melihat pemandangan ini, Naga Merah tersenyum. Dia menghela nafas lega. Karena orang yang keluar adalah Lin Suan. Setelah Lin Suan keluar, cahaya yang memenuhi langit menghilang. Pedang batu yang mencapai langit juga perlahan tenggelam ke dalam tanah. Kemudian, seluruh lembah pulih kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara mendesing. Sosok Lin Suan berkedip dan tiba di dekat Naga Merah. Bagaimana itu? Apakah Anda mendapatkan warisannya? Naga Merah bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, tubuh Sembilan yang ilahi adalah tubuh legendaris. Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia mengulurkan satu jari dan membengkokkannya. Ayo, coba serang aku. Ayo nak, kamu cukup percaya diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat ini, ketertarikan Naga Dewa Merah tua itu terguncang. Dia melambaikan cakar naganya dan cakar merah yang menakutkan terbang keluar. Suara mendesing. Dentang. Kekosongan itu terbuka, dan suara nyaring terdengar. Kemudian, Naga Merah membuka mulutnya lebar-lebar, karena bekas cakar merah yang ditembakannya telah hancur di tubuh. Lin Suan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana fisikmu menjadi begitu kuat? Naga Merah tercengang. Anda telah memperoleh warisan tubuh sembilan yang ilahi. Dia sangat terkejut. Tapi itu tidak benar. Bagaimana fisik Anda menjadi begitu kuat ketika Anda baru saja memperoleh warisan? Nak, harta pertahanan apalagi yang kamu dapatkan? Tidak, itu hanya tubuh sembilan yang ilahi. Tapi saya sudah mengolahnya terlebih dahulu dan menyelesaikan dua siklus. Guru juga sedikit membantu saya. Jadi sekarang, fisik saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dua sirkulasi surgawi. Nak, kamu gila. Naga Merah tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar gila. Setelah mendapatkan tubuh sembilan yang ilahi, dia benar-benar mulai mengolahnya di tempat. Tapi apa yang terjadi dengan guru? Jangan bilang kamu sudah menjadi murid sembilan yang pedang suci. Itu benar. Lin Suan mengangguk. Ini adalah guru kedua dalam hidupku. Saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membuat tubuh sembilan yang ilahi muncul lagi di masa depan. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lin Suan pindah dan terbang keluar. Naga Merah mengikutinya. Keduanya berbicara sambil terbang. Secara bertahap, Naga Merah memiliki pemahaman umum tentang hal ini. Tampaknya sisa tubuh sembilan yang ilahi dan teknik pedang sembilan yang seharusnya berada di kedalaman tebing setan hitam. Namun, mereka tidak bisa pergi ke sana sekarang. Setidaknya tunggu sampai Anda menjadi raja yang tak terkalahkan sebelum Anda kembali untuk menyelidikinya. Oke, Lin Suan mengangguk. Sekarang, hanya tiga tingkat pertama dari sembilan tubuh ilahi yang sudah cukup untuk dia kembangkan. Pastinya tidak menjadi masalah baginya untuk berkultivasi ke alam raja yang tak terkalahkan. Keduanya langsung menerobos langit dan meninggalkan Black Demon Cliff di Black Earth. Mereka tidak berkeliaran di luar. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke istana abadi. Karena sekarang, Lin Suan membutuhkan sejumlah besar harta langit dan bumi untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Terlebih lagi, dia menantikan kemampuan ilahi semacam ini. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk kembali ke istana abadi. Ketika Lin Suan kembali ke istana abadi, enam pelindung menghela nafas lega. Mereka sudah kembali. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan telah keluar, mereka sangat gugup. Karena di luar sekarang sangat kacau, dan bahkan para orang suci pun akan muncul. Itu membuat semua orang jenius mengalami hibernasi. Lagi pula, waktunya terlalu kacau. Hallmaster, kamu kembali. Orang-orang di istana abadi naik untuk menyambutnya. Lin Suan mengangguk. Enam pelindung, kamu juga kembali. Dia memandang ke enam pelindung itu dengan heran. Mungkinkah keberadaan jubah abadi Yuhua sudah ditemukan? Pada akhirnya, siapa yang akan mendapatkannya? Naga merah juga terkejut. Karena menurut perkiraannya, tidak akan mudah untuk mengalahkan kedua mayat saint tersebut. Bagaimana bisa ada hasil secepat itu? Kali ini, giliran ke enam pelindung yang terkejut. Hallmaster, bukankah selama ini kamu berada di luar? Apakah kamu tidak tahu berita di luar? Mereka sangat bingung. Kata Lin Suan, saat saya keluar kali ini, saya menemukan reruntuhan kuno dan mencarinya untuk ditanami. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Lin Suan tidak menyebutkan tubuh sembilan yang ilahi. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Itu sudah setara dengan jubah abadi Yuhua. Jika terungkap lagi, berbagai tanah suci mungkin akan berkumpul di istana abadi dan menyerangnya. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Selanjutnya, enam pelindung memberitahu Lin Suan dan naga merah tentang apa yang terjadi di luar. Ketika mereka berdua mendengar keseluruhan cerita, mereka tercengang. Terutama naga merah yang langsung melompat keluar. Apa? Senjata suci yang utuh. Bahkan seorang suci telah muncul. Dia terlalu terkejut. Dia mengira bahwa berbagai tanah suci akan membawa senjata suci mereka dan berperang hebat. Namun, itu hanyalah pertarungan antara raja yang tak terkalahkan. Namun, ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya akan ada seorang halfsein yang datang. Dia bahkan melancarkan serangan diam-diam ke istana abadi dan hampir berhasil. Namun, pada akhirnya, dia terbunuh oleh sebuah tamparan. Seorang halfsein terbunuh di tempat. Memikirkan adegan ini saja sudah membuat orang merasa ketakutan. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Apakah itu seorang suci? Itu benar, seorang suci. Orang suci tanah suci yang mana? Apakah dia yang mengambil jubah abadi Yuhua? Hallmaster, tolong ikuti saya. Kenam pelindung tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, mereka langsung memimpin Lin Suan dan Naga Merah ke istana berbintang dan mengaktifkan formasi susunan. 2616. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa di aula. Mengapa hal itu begitu misterius? Lin Suan bingung, sementara Naga Merah terkejut. Mungkinkah kalian mengerti? Benar sekali, itu memang diperoleh oleh istana abadi, tapi bukan kami yang melakukannya, melainkan Tuan Istana yang lama. Apa? Ketua Istana yang lama adalah seorang suci. Lin Suan dan Naga Merah terkejut, terutama Lin Suan. Dia pernah melihat Xia Jeoyu sebelumnya. Saat itu, dia merasa lelaki tua ini sangat menakutkan. Menurutnya, dia seharusnya menjadi raja yang tak terkalahkan di level pemimpin suci. Tapi dia tidak tahu kalau dia telah meremehkan pihak lain. Pihak lain sebenarnya adalah orang suci. Orang suci yang hidup. Eksistensi yang mampu membunuh seorang setengah biksu hanya dengan sebuah tamparan. Astaga, dia jauh lebih menakutkan daripada para pemimpin suci itu. Naga Merah juga gemetar. Dia tahu seperti apa keberadaan orang suci itu. Dia tidak menyangka bahwa ketua istana yang lama sebenarnya adalah seorang suci. Sial, tidak heran istana abadi begitu kuat. Ternyata mereka punya dasar seperti itu. Kenam pelindung itu berkata, Tuhan istana, Anda harus merahasiakan masalah ini. Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Hal ini menyangkut berbagai tempat suci dan sekte. Para orang suci dari tempat suci dan sekte lainnya juga telah muncul. Jika berita itu bocor, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Akan berdampak buruk jika hal itu menyebabkan perang antar orang suci. Jangan khawatir, kami berdua pasti tidak akan memberitahu siapapun. Lin Suan mengangguk. Karena jubah abadi Yuhua diperoleh oleh istana abadi, itu tidak bisa lebih baik lagi. Karena dia sekarang adalah anggota istana abadi, dan dia adalah penguasa istana abadi. Semakin kuat istana abadi, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Lin Suan dan Naga Merah menghela nafas lega saat mereka bersuka cita. Untungnya, mereka kembali ke istana abadi setelah kembali dari Black Demon Cliff. Jika mereka berkeliaran di luar, mungkin akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, keadaan sekarang sangat kacau, dan banyak raja yang tak terkalahkan sedang bergerak. Jika mereka bertemu dengan sekte yin yang dan raja dinasti Taiyi yang tak terkalahkan, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Lin Suan memanfaatkan periode waktu ini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, dia harus mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Selain itu, dia juga perlu mengembangkan kemampuan surgawi tingkat surga yang telah dia peroleh. Sama seperti itu, Lin Suan mengasingkan diri lagi. Pengasingan ini berlangsung selama lima tahun. Selama lima tahun ini, Lin Suan menghabiskan semua harta surgawi yang dimilikinya. Dia bahkan menggunakan banyak harta surgawi istana abadi untuk menenangkan dirinya. Dia baru saja menyentuh ambang batas level pertama. Harus dikatakan bahwa tubuh sembilan yang ilahi terlalu sulit untuk dikembangkan. Ini masih karena dia adalah penguasa istana abadi, yang dapat menggunakan sumber daya perbendaharaan istana abadi yang sangat besar kapan saja, dan baru pada saat itulah dia dapat berkultivasi hingga tahap ini. Jika itu orang lain, akan lebih mustahil bagi mereka untuk berkultivasi. Mengesampingkan fakta bahwa dia harus menanggung api neraka setiap hari, rasa sakit seperti itu benar-benar tidak terbayangkan. Terlebih lagi, konsumsi sumber daya yang besar terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Mungkin hanya putra mahkota dan putra suci yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Namun, Lin Suan juga memperoleh banyak hal dalam lima tahun ini. Fisik dan pertahanannya pasti dua kali lebih kuat. Dia tidak perlu menghindari serangan biasa sama sekali, karena serangan itu tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali, dan tidak bisa melukainya. Sekarang, meski dia bertemu dengan raja yang tak terkalahkan, dia masih bisa bersaing sebentar. Alasannya adalah karena pertahanannya menjadi terlalu kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan sebelumnya. Ini baru tingkat pertama. Jika dia bisa mengembangkan level pertama, fisik dan pertahanannya mungkin akan meningkat beberapa kali lipat lagi. Lin Suan tidak terus berkultivasi. Pertama, dia merasa telah mencapai hambatan dalam lima tahun budidaya ini. Dia ingin keluar dan berjalan-jalan. Selain itu, dia memperkirakan dunia luar seharusnya sudah lebih tenang dalam lima tahun ini. Agaknya, orang-orang suci dan raja-raja yang tak terkalahkan juga akan kembali. Oleh karena itu, pada hari ini, Lin Suan keluar dari pengasingan. Ketika Lin Suan keluar, semua orang istana abadi bergegas untuk memberi penghormatan. Selama lima tahun pengasingan ini, mereka kadang-kadang mendengar tangisan menyedihkan dari Sterry Hall. Tangisan itu semua berasal dari penjaga toko mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan ada suatu saat ketika Sing Tian ingin keluar dari formasi dengan paksa. Namun, dia dihentikan oleh Lin Suan. Lin Suan memberi tahu mereka bahwa dia sedang mengembangkan semacam metode kultivasi dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Mendengar berita ini, sudut mulut para ahli istana abadi bergerak-gerak. Metode kultivasi macam apa yang membuat kepala istana mereka berteriak setiap hari? Ini terlalu mengerikan. Hanya naga merah yang tahu bahwa mungkin api ilahi sembilan matahari yang menyala di tubuhnya lah yang menyebabkan rasa sakit seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Para ahli dan tetua itu mungkin juga tidak tahan. Orang ini benar-benar orang gila. Setelah Lin Suan keluar dari pengasingan, dia memanggil kembali Hu Yidao, Peacock, Gosli, dan prajurit elit di sekitarnya. Mereka semua kembali satu demi satu. Lin Suan mengadakan perjamuan besar. Pertama, untuk merayakan peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Terlebih lagi, dia belum memberi penghargaan yang pantas kepada orang-orang ini ketika mereka kembali dari makam kuno bersamanya terakhir kali. Oleh karena itu, kali ini dia menyatukannya. Tidak hanya markas istana abadi, tetapi juga aula lainnya, Lin Suan mengirimkan undangan. Para master aula tersebut membawa para elit dari aula masing-masing untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Sekarang, pandangan mereka terhadap Lin Suan telah banyak berubah. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka meremehkan seorang anak muda sebagai kepala istana. Namun, hal-hal yang terjadi selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa meskipun orang di depan mereka masih muda, kekuatannya sungguh menakutkan. Mereka tidak bodoh. Jaringan intelijen mereka sangat tajam. Mereka tahu betul bahwa Lin Suan telah membunuh orang-orang suci dari berbagai sekte dan bahkan membunuh para ahli dari suku perang. Berita itu menyebabkan pemimpin aula sangat terkejut. Mereka bahkan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Berapa umur pihak lainnya, dia telah melakukan hal yang menggemparkan dunia. Jika dia terus tumbuh, betapa menakutkannya hal itu. Pastinya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, dengan statusnya dan dukungan dari istana abadi, bukan tidak mungkin dia bisa menjadi orang suci di masa depan. Terlebih lagi, belum lagi kekuatan pihak lain, statusnya saja membuat mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Oleh karena itu, para master aula ini pergi dengan sukarela dan sepenuh hati. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah aula ketiga. Karena master aula ketiga sedang mengasingkan diri, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali, ketika linsuan naik tahta, putranya langsung dibunuh oleh pihak lain. Itu sungguh tak tertahankan baginya. Dia mengasingkan diri, bersiap menerobos dan kemudian meminta penjelasan. Gemuruh. Di tempat aula ketiga berada, sebuah ruang rahasia terbuka. Kemudian, seorang pria jangkung keluar. Rambut hitamnya berkibar, dan tubuhnya sekuat harimau atau serigala. Sekilas, dia membawa kekuatan yang kuat. Dia menerobos, dia akhirnya berhasil menerobos. Bintang delapan tahap akhir. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat kuat. Dia bahkan yakin bahwa dia bisa memasuki kerajaan yang tak terkalahkan di masa depan. Kekuatan yang kuat ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Ayo, ikuti aku ke markas. Kepala aula ketiga melambaikan tangannya dan berangkat bersama orang-orangnya. 2617. Orang-orang di sampingnya berkata, Hallmaster, silakan lihat informasi yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak perlu melihat. Tidak ada yang lebih penting daripada balas dendamku. Master Aula ketiga melambaikan tangannya dan mengirim orang-orang itu terbang. Itu mungkin kesalahan terbesar yang dia buat dalam hidupnya. Itu karena informasi pada slip giok itu termasuk berita tentang Lin Suan yang membunuh orang suci dan para ahli suku pertempuran. Jika Master Aula ketiga melihatnya sekarang, dia mungkin tidak akan menemukan masalah dengan Lin Suan lagi. Dia bahkan mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Namun, dia sangat angkuh dan sombong. Dia tidak membaca beritanya. Oleh karena itu, akhir hidupnya ditakdirkan untuk menjadi tragis. Master Aula ketiga memimpin anak buahnya dan terbang menuju markas dengan aura pembunuh. Istana abadi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Peakok, Hui Dao, dan yang lainnya semuanya telah kembali. Para prajurit istana abadi itu juga menerima orang-orang dari berbagai aula. Para Master Aula sangat hormat saat ini. Mereka tidak punya niat untuk menjadi sombong dan lalim. Lin Suan sangat puas dengan itu. Nampaknya prestasi yang diraihnya selama bertahun-tahun membuat orang-orang tersebut tak berani melawan sama sekali. Tidak hanya itu, setiap orang dari berbagai aula juga membawa hadiah. Semua hadiah ini sangat berharga. Meski hanya satu aula, kekuatan tiap aula sangat menakutkan. Jika mereka mengeluarkannya, mereka dapat mengintimidasi suatu pihak. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki banyak harta di tangan mereka. Para master aula ini memilih beberapa yang paling berharga dan membawanya. Lin Suan sangat puas dan tersenyum. Apa yang paling dia butuhkan untuk mengolah tubuh sembilan yang dan menghidupkan kembali jiwa pedang naga besar adalah semua jenis harta karun alam dan kristal ilahi. Sekarang berbagai aula mengambil inisiatif untuk memberinya harta, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Melihat Lin Suan tersenyum, master aula juga menghela nafas lega. Tampaknya mereka akan aman di masa depan. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Master aula ketiga telah tiba. Mendengar suara ini, banyak orang menoleh dan melihat kekejauhan. Mereka dengan cepat mulai berdiskusi. Para master aula juga berdiskusi melalui transmisi suara. Master aula ketiga sebenarnya keluar dari pengasingan. Apakah orang ini datang untuk menimbulkan masalah? Mereka semua tahu apa yang terjadi sebelumnya. Putra Tuan Aula ketiga memprovokasi Lin Suan. Dia bahkan tidak menatap Lin Suan dan bahkan ingin memberontak. Oleh karena itu, dia dihukum oleh Lin Suan sesuai dengan aturan istana. Hal ini membuat marah guru aula ketiga. Namun, guru aula ketiga telah mengikuti pelatihan tertutup dan baru keluar sekarang. Dari kelihatannya, mereka datang dengan sepenuh hati. Namun, ada juga beberapa hallmaster yang menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Tidak peduli betapa arogannya dia, dia tidak akan terlalu impulsif setelah melihat laporan intelijen beberapa tahun ini. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia lebih kuat daripada para ahli klan perang? Memang itulah yang terjadi. Master aula lainnya mengangguk setuju. Dalam beberapa tahun terakhir, informasi dan pencapaian Lin Suan telah sangat mengejutkan mereka. Bahkan jika master aula ketiga ingin mencapai terobosan, dia akan tetap tunduk pada Zhang Suan. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa setelah guru aula ketiga keluar dari pengasingan, dia bahkan tidak melihat informasinya sebelum datang. Di depan, aura berfluktuasi, dan kekosongan terbuka. Sesosok memimpin dan berjalan mendekat. Di belakangnya, seniman bela diri lainnya mengikuti. Orang yang paling depan tentu saja adalah master aula ketiga. Bahkan ada aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitar istana abadi menjadi gempar. Para seniman bela diri dari aula lain juga berseru kaget. Hall master lainnya mengerutkan kening. Kenapa orang ini masih ceroboh? Di mana Lin Suan? Master aula ketiga datang ke alun-alun dan berteriak dengan dingin. Suaranya seperti guntur, menyebar dengan jelas ke segala arah. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah. Hui Dao berdiri dan berteriak dengan dingin. Beraninya kamu, beraninya kamu memanggil hall master dengan namanya. Tuan balai ketiga, apakah Anda berpikir untuk memberontak? Huh! Jangan ancam aku dengan peraturan istana. Hari ini, saya di sini untuk mencari penjelasan. Mengapa dia membunuh anakku? Suara guru aula ketiga terdengar nyaring dan jelas, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Aura Raja Bintang 8 Tahap Akhir melonjak. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Raja Bintang 8 Tahap Akhir bukanlah kubis. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Para seniman bela diri muda itu mundur satu demi satu, jantung mereka berdebar kencang. Hall master lainnya juga mengerutkan kening. Master aula ketiga memang berhasil menerobos. Namun, apakah dia berpikir bahwa dia dapat menimbulkan masalah di sini dengan kekuatannya sebagai Raja Bintang 8 Tahap Akhir? Dia benar-benar mendekati kematian. Haruskah dia mencoba membujuknya? Guru aula keempat dan guru aula kelima bertanya secara telepati. Master aula kedua mendengus dingin. Jika kamu ingin mati, matilah bersamanya. Jangan menyeret kami ke bawah bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan berhenti memperhatikan. Mendengar ini, kelopak mata guru aula keempat dan guru aula kelima bergerak-gerak. Mereka saling memandang dan terdiam. Di saat yang sama, mereka dengan cepat mengirimkan pesan telepati ke aula masing-masing, menyuruh mereka menjauh dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Di mana Lin Suan? Di mana dia? Apakah dia tidak berani keluar? Master aula ketiga masih berteriak dengan dingin. Saat ini, dia sangat arogan. Di istana di kejauhan, Lin Suan sedang bermain dengan beberapa burung bangau mahkota merah. Dia memegang beberapa buah roh di tangannya dan terus memberikannya kepada burung bangau mahkota merah di sebelahnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Siapa yang membuat keributan di sana? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Membalas master aula, master aula ketiga ada di sini. Segera, seorang seniman bela diri dari istana abadi datang untuk melapor. Mendengar itu, Lin Suan menyipitkan matanya. Tuan aula ketiga, apakah dia sudah keluar dari pengasingan? Menurut berita, master aula ketiga baru saja keluar dari pengasingan dan datang langsung ke istana abadi. Namun, dia sepertinya menimbulkan masalah sekarang. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak menghormati Anda. Omong-omong, seniman bela diri dari istana abadi menundukkan kepalanya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan buah roh di tangannya. Dia mendengus dingin. Betapa cerobohnya. Ayo pergi dan melihatnya. Lin Suan melangkah di udara dan berjalan ke depan. Naga merah juga mengikuti dari samping. Orang itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah dia tidak tahu tentang pencapaianmu selama ini? Dia baru saja keluar dari pengasingan dan ingin membalas dendam. Apakah menurut Anda dia punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir? Dia mungkin mengira kekuatan kustaknan beberapa tahun yang lalu. Lin Suan mencibir. Dia bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh guru Aula Ketiga. Di alun-alun depan, Master Aula Ketiga berdiri di sana dan meraung ke segala arah. Wajah para seniman bela diri dari Aula Ketiga di belakangnya menjadi gelap. Sejujurnya, mereka tidak berani menimbulkan masalah meski dipukuli sampai mati. Namun, ketua balai mereka tidak mendengarkan nasihat mereka sama sekali. Mereka tidak punya pilihan selain berdiri di sana dan menatap banyak orang. Namun, ketika mereka menyerang nanti, mereka tidak berani melakukannya. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Mendengar suara ini, semua orang mengangkat kepala. Master Aula Ketiga juga mengangkat kepalanya, dan senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Berat, kamu akhirnya keluar. Yang lain semua berteriak dengan hormat, memberi hormat kepada Ketua Aula. Benar, yang datang adalah Lin Suan. Dia berhenti di udara dan menunduk dengan dingin. Master Aula Ketiga, beraninya kamu menimbulkan masalah di markas besar Istana Abadi. Apakah kamu tahu kejahatanmu? 2.618 Bersalah. Kejahatan apa yang saya lakukan? Master Aula Ketiga mendengus dingin. Apa hakmu untuk menghukumku? Hanya karena kamu adalah penguasa Istana Abadi. Anda tidak mendapatkan posisi Master Istana Abadi dengan kekuatan Anda. Jika bukan karena Ketua Istana yang lama, apakah menurut Anda Anda bisa menjadi Ketua Istana? Ketua Aula Ketiga sangat arogan. Hari ini, saya akan mencari penjelasan untuk anak saya. Anda ingin penjelasannya? Bukan. Lin Suan mencibir. Putra Anda mengabaikan peraturan Istana, secara terbuka menentang Ketua Istana, dan bahkan ingin memberontak. Masing-masing dari mereka adalah hukuman mati. Saya hanya melakukan sesuatu sesuai aturan Istana. Mengapa? Apakah Anda tidak puas? Benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin? Master Aula Ketiga mendengus dingin. Dia secara alami tahu apa yang dilakukan putranya. Namun, dia tidak mau mengakuinya. Dia datang ke sini hari ini untuk memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Kalau tidak, bertahun-tahun berkultivasi dalam pengasingan akan sia-sia. Huh, Ketua Aula Ketiga, jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan aturan Istana karena melayani Anda. Pada saat ini, dengusan dingin lainnya terdengar. Sing Tian keluar. Ekspresinya sangat dingin. Lalu, dia menolet dan bertanya. Tuan Muda, saya akan menjatuhkannya sekarang dan menegakkan peraturan Istana. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan ingin menghajar seseorang untuk berlatih. Dia ingin melihat kekuatan tubuh sembilan yang ilahi. Siapa yang menyangka kalau Master Aula Ketiga tiba-tiba muncul begitu saja? Karena itu masalahnya, dia akan menggunakannya untuk berlatih. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengalahkanku, kamulah yang berhak mengambil keputusan akhir. Namun, jika kalah, kamu akan mati. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Lin Suan berkata dengan dingin. Karena Master Aula Ketiga terlalu sombong. Dia tidak menatap matanya dan bahkan secara terbuka memprovokasi dia. Sangat mustahil membiarkan orang seperti itu terus hidup. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus menjadi penguasa Istana Abadi? Dia ingin bertarung. Mendengar ini, semua orang kaget. Ya Tuhan, apakah Ketua Istana akan mengambil tindakan? Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh. Sebaliknya, Master Aula Ketiga tertawa keras. Dia terlalu bersemangat. Pihak lain sebenarnya berani mengambil tindakan melawannya. Dia sekarang adalah Raja Bintang Delapan Tahap Akhir. Dia sangat kuat. Pihak lain hanyalah anak nakal, pembangkit tenaga listrik bintang tujuh yang terbaik. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia akan mampu melampaui suatu level. Tapi berapa level yang bisa dia lewati? Mungkinkah dia benar-benar bisa dibandingkan dengannya? Dia tidak mempercayainya. Nak, harus kuakui, kamu benar-benar sombong. Anda benar-benar berani menyerang saya. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu adalah ketua Aula. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Gunakan saja kartu truf apapun yang Anda miliki. Selama kamu bisa mengalahkanku, semuanya terserah kamu. Tentu saja, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kalah, kamu akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo! Master Aula Ketiga mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan menyapu ke segala arah. Segera, seniman bela diri di sekitarnya mundur satu demi satu, takut terpengaruh oleh energi ini. Sangat gagah berani. Para seniman bela diri Istana Abadi semuanya terkejut. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, berbagai tetua dan ketua Aula semuanya mulai mengerutkan kening. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda dari murid-murid yang lebih muda. Mereka tahu betapa kuatnya Lin Suan. Pihak lain mampu membunuh begitu banyak orang suci dan pembangkit tenaga listrik dari suku perang. Kartu Truf dan kekuatan pihak lain benar-benar menakutkan. Lalu bagaimana jika Master Aula ketiga adalah Raja Bintang delapan tahap akhir? Master Aula ketiga benar-benar mendekati kematian. Mungkinkah dia tidak membaca informasinya selama bertahun-tahun? Itu sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani bertarung dengan Ketua Aula. Saya kira dia akan dikalahkan dalam seribu langkah. Para Master Aula dan Tetua berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa pemilik kios ketiga telah kalah. Di sisi lain, Peacock, Huidao, Gosli, dan yang lainnya juga mencibir. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Mereka telah mengikuti Lin Suan sepanjang jalan dan secara alami tahu betapa menakutkannya Lin Suan. Orang-orang di Aula ketiga guru masih ingin mengingatkannya. Mereka memiliki beberapa informasi selama bertahun-tahun, jadi mereka ingin mengingatkannya saat ini. Mereka ingin Ketua Balai mereka segera berhenti. Namun, guru Aula ketiga menoleh dan menatap orang-orang itu. Kalian semua, diamlah. Pergilah ke sana, jangan sampai aku terluka secara tidak sengaja. Dia akan membicarakan masalah ini ketika dia kembali. Dia sangat ingin membalas dendam sekarang. Kenapa dia peduli dengan bawahannya? Dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan melingkari para seniman bela diri di Master Aula ketiga dan mendorong mereka menjauh. Huh, gelombang. Para seniman bela diri di Aula ketiga guru mendarat di tanah, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Setelah melakukan semua itu, Master Aula ketiga menoleh dan menatap linsuan di langit lagi. Melihat bahwa Anda sekarang adalah penguasa istana abadi, saya akan memberi Anda wajah dan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan. Setelah tiga langkah, saya akan melawan. Apa? Biarkan dia melakukan tiga gerakan. Semua orang tercengang. Kelopak mata para Master Aula dan tetua itu bergerak-gerak liar. Guru Aula ketiga ini sungguh sombong. Dia bahkan berani membiarkan linsuan melakukan tiga gerakan. Kamu pikir kamu siapa? Raja yang tak terkalahkan. F. Cek, bagaimana bisa ada orang yang sembrono seperti itu? Naga merah, merak, dan yang lainnya juga memutar mata mereka. Mereka pernah melihat orang sombong, tapi mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Sekarang, bahkan para orang suci dan pangeran terkemuka tidak akan berani mengatakan hal seperti itu kepada linsuan. Dari mana Master Aula ketiga mendapatkan kepercayaan dirinya. Linsuan juga tersenyum. Izinkan saya melakukan tiga gerakan. Kamu sangat murah hati. Terima kasih banyak. Raja Bintang 8 tahap akhir yang berani membiarkannya melakukan tiga gerakan. Kita harus tahu bahwa sebelum dia mengolah tubuh sembilan yang ilahi, dia sudah mampu membunuh Raja Bintang 8 tahap akhir. Sekarang, setelah mengolah tubuh sembilan yang ilahi, kekuatannya meningkat lagi. Membunuh Raja seperti itu sangatlah mudah. Huff, gelombang. Master Aula ketiga mendengus dingin. Cahaya mengalir di tubuhnya dan langsung membentuk pagoda yang menyelimuti tubuhnya. Pagoda itu sangat menakutkan. Ada tanda misterius di atasnya yang terus mengalir. Ini adalah kemampuan ilahi pertahanan yang disebut Pagoda Enam Harmony. Itu sangat kuat. Bahkan seniman bela diri dengan level yang sama tidak dapat memecahkannya, apalagi pihak lain. Dia yakin bahkan dengan tiga pukulan, pihak lain tidak akan mampu menembus pertahanannya. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan Pagoda Enam Harmony, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang pihak lain dengan dingin. Bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Lin Suan turun dari langit dan berjalan menuju Master Aula ketiga. Ketika dia berada sepuluh meter dari Master Aula ketiga, dia menghentikan langkahnya. Dia tersenyum. Mengapa? Apakah Anda siap membelah? Aku akan bergerak. Ayolah, nak, izinkan saya memberitahu Anda, sebaiknya Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menyerang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menembus pertahananku. Master Aula ketiga mencibir. Yang lain memutar mata. Lin Suan juga berhenti tersenyum. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, dan tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu. Lalu, dia melontarkan pukulan. Dalam sekejap, Lin Suan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi. Pukulan ini segera menghancurkan kehampaan. Kekuatan yang-yang ekstrim menyembur keluar, seolah-olah matahari sedang melintasi langit. Sial, teknik tinju macam apa ini? Ekspresi Master Aula ketiga langsung berubah karena dia merasa angin telapak tangan pihak lain terlalu menakutkan. Itu membawa kekuatan yang sangat maskulin. Sebelum tinju itu tiba, aura menakutkan menyebabkan pagoda enam harmoni di tubuhnya bergetar. Dia merasakan ancaman terhadap hidupnya. 2619 Sial, itu tidak mungkin. Master Aula ketiga meraum dan mengaktifkan pagoda enam harmoni dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, pagoda enam harmoni bersinar terang, dan tanda di atasnya menjadi lebih terang. Ledakan. Keduanya akhirnya bertabrakan, dan suara yang menggemparkan terdengar. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menyebar kekejauhan. Seluruh kehampaan hancur seperti cermin, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur. Ah, uff. Retakan, retakan, retakan. Pagoda enam harmoni langsung hancur berkeping-keping. Master Aula ketiga juga berteriak dan terlempar. Darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Para seniman bela diri di sekitarnya semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Mata mereka membelalak tak percaya. Pikiran para seniman bela diri muda itu kosong. Hall Masters dan Elders juga terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat dan guru Aula ketiga bukanlah tandingannya. Namun, mereka menduga dibutuhkan ratusan atau ribuan gerakan sebelum hasil pertempuran dapat ditentukan. Tapi sekarang, Lin Suan hanya menggunakan satu pukulan. Master Aula ketiga terlempar dan terluka parah. Ini di luar dugaan mereka. Bahkan jika Master Aula ketiga secara pasif bertahan dan tidak menyerang, jarak di antara mereka seharusnya tidak terlalu besar. Ini sudah berakhir. Kami telah meremehkannya. Kekuatan Hall Master pasti meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Tidak mungkin. Ini baru beberapa tahun, dan kekuatannya meningkat dua kali lipat lagi. Para Master Aula dan tetua semuanya menghirup udara dingin. Bakat dan kekuatannya terlalu menakutkan. Bahkan di antara para orang suci dan pangeran, mungkin tidak banyak yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang luar biasa. Bang! Saat mereka sedang berdiskusi, Master Aula ketiga mendarat dengan keras di tanah dan menghancurkan kehampaan. Dia memuntahkan banyak darah, tulangnya patah, dan separuh tubuhnya diledakan. Organ dalamnya mengalir keluar. Ah! Berengsek! Dia meraung marah. Kidarah melonjak dari tubuhnya, dan tubuhnya yang hancur pulih kembali. Berdengung! Cahaya berkedip di tubuhnya, dan dia ingin melakukan serangan balik. Namun, dalam sekejap, seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Itu karena Lin Suan masih tiba di depannya. Kecepatan apa? Murid guru Aula ketiga mengerut, dan para seniman bela diri di kejauhan juga berseru. Mereka hanya melihat kilatan cahaya, dan Lin Suan langsung menghilang. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Apa? Anda ingin bergerak sekarang? Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkan aku memukulmu tiga kali? Ini baru pukulan pertama, masih ada dua pukulan tersisa. Suara dingin Lin Suan terdengar di telinga guru Aula ketiga. Master Aula ketiga meraung dengan marah. Dia tidak peduli lagi, pergi ke neraka. Kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sialan, aku terlalu ceroboh. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Faktanya, dia bahkan telah melampauinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru beberapa tahun berlalu, apa yang terjadi dengan pihak lain? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat pesat? Dia tidak tahu, tapi hidupnya adalah hal terpenting saat ini. Dengan raungan marah, dia menyerang dengan telapak tangannya. Di saat yang sama, dia mundur. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Beri aku tiga pukulan. Apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat? Tapi jangan khawatir, saya bahkan tidak membutuhkan tiga pukulan. Pukulan kedua sudah cukup untuk menghancurkanmu. Ledakan. Lin Suan menyerang lagi. Tinju menakutkan itu meledak dengan cahaya yang tak tertandingi yang begitu menyilaukan sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa membuka mata mereka. Cahayanya begitu kuat sehingga menyebabkan mata guru Aula ketiga langsung berdarah. Dia merasa tubuhnya seperti terbakar oleh api yang berkobar. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Dia buru-buru membakar kekuatan spiritualnya dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Itu adalah tinju ilahi sembilan matahari. Tinju itu semakin dekat dan dekat. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, guru Aula ketiga menggunakan harta dharmanya dengan gila-gilaan. Perisai, pagoda, kuali kecil, dan segala macam harta dharma pertahanan digunakan untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan. Ledakan. Semua harta dharma pertahanan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Tinju itu akhirnya mendarat di tubuh guru Aula ketiga. Bang. Langit runtuh dan bumi retak. Puluhan ribu petir ilahi turun. Itu adalah pemandangan kehancuran. Badai energi yang mengerikan itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Ketika semuanya menghilang, semua orang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Kemudian, mereka sangat terkejut. Sebelumnya, Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Ada kabut darah di sekelilingnya. Namun, mereka sama sekali tidak bisa mendekatinya. Tubuhnya sudah lama hilang. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Master Aula ketiga terbunuh. Dia adalah raja tahap akhir bintang delapan, tapi dia bahkan tidak bisa menahan dua pukulan. Semua orang menjadi gila. Saat ini, banyak orang mulai gemetar, terutama para seniman bela diri dari tiga Aula. Mereka langsung berlutut di tanah dan terus bersujud. Hallmaster, tolong selamatkan kami. Kami terpaksa melakukan ini. Mereka dengan cepat mencoba menjauhkan diri dari Lin Suan. Lin Suan menoleh dan melihat sekeliling. Saat ini, tidak ada yang berani menatap matanya. Semua orang menundukkan kepala. Mereka merasakan tekanan datang dari darah dan jiwa mereka. Sepertinya mereka tidak bisa bernafas. Dia terlalu kuat. Meskipun dia masih muda, dia sudah menunjukkan kekuatan tertinggi saat ini. Dia pastinya adalah raja yang tak terkalahkan di masa depan. Satu tebasan. Lin Suan berteriak dengan dingin. Hui Dao berjalan keluar dan berlutut di tanah. Tuan Balai. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mengambil alih tiga Aula. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Terima kasih, Guru Balai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengelola tiga Aula dan membangunnya dengan baik. Mata Hui Dao berbinar. Tampaknya Lin Suan akan mendukungnya untuk menjadi Master Aula ketiga yang baru. Lin Suan melambaikan tangannya dan dua benda yang mengambang di langit turun. Kemudian, dia mendatangi Hui Dao. Ini adalah tanda dari Master Aula ketiga dan ini adalah segel dari Aula Tang. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Lakukan pekerjaan dengan baik dan jangan mengecewakan saya. Ya, terima kasih banyak, Hallmaster. Setelah Hui Dao mengambil token itu, wajahnya penuh kegembiraan. Baiklah, bangun. Lin Suan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan melingkari Hui Dao dan mengangkatnya. Kemudian, dia berkata dengan lantang, mari kita mulai jamuan makannya. Perjamuan akbar dimulai. Pemandangan yang semula sepi menjadi hidup kembali. Namun, Master Aula sangat terkejut dan berhati-hati. Mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Master Aula ketiga. Perjamuan itu berlangsung selama beberapa hari sebelum perlahan-lahan berakhir. Setelah perayaan, semua ketua Aula segera pergi. Setelah kembali ke kam masing-masing, Hui Dao juga meninggalkan markas bersama orang-orang di tiga Aula. Lin Suan memandang Sing Tian. Apakah Hallmaster yang lama sudah kembali? Saya ingin bertemu dengannya. Oke, tunggu sebentar. Saya akan segera mengaturnya. Sing Tian berbalik dan pergi. Empat jam kemudian, dia kembali. Tuan muda, ikutlah dengan saya. Keduanya mengambil arai dan terus berteleportasi. Akhirnya mereka sampai di tempat yang sepi. Hallmaster seperti warna merah ilahi yang melayang di atas awan. Lin Suan melihat pemandangan ini dan terkejut. Metode ini sungguh aneh. Selain itu, energi spiritual di sekitarnya bahkan lebih kaya daripada yang ada di Steri Hall. Tampaknya istana abadi ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Apa yang dia kuasai mungkin hanyalah puncak gunung es. 2620. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan terbang menuju istana di atas. Segera, dia memasuki istana. Sing Tian menutup pintu dan berdiri di luar. Salam, Penatua Xia. Melihat sosok di depannya, Lin Suan membungkuk. Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatanmu meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Selain itu, Anda telah merawat istana abadi dengan baik. Xia Jeoyu berkata sambil tersenyum. Penatua Xia, Anda menyanjung saya. Saya datang ke sini kali ini karena ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Oh, apakah ini masalah dengan kultivasi? Xia Jeoyu bertanya. Tidak, hanya saja saya menemukan sesuatu di makam kuno, tapi saya tidak memahaminya. Saya ingin Penatua Xia membantu saya melihatnya. Saat dia berbicara, Lin Suan mengeluarkan gulungan kulit binatang itu dan menyerahkannya. Setelah Xia Jeoyu mengambilnya, matanya berbinar karena terkejut. Ini. Lin Suan menceritakan proses dia mendapatkan gulungan itu. Setelah mendengar ini, mata Xia Jeoyu berkedip. Jadi begitulah adanya. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Penatua Xia, apa sebenarnya ini? Kata-kata macam apa ini? Mengapa tidak banyak orang yang mengenalinya? Ini adalah bahasa yang sangat kuno. Tidak banyak orang yang bisa memahaminya sekarang. Mata Xia Jeoyu berkedip. Dia membacanya dengan cermat, dan kemudian, dia sangat terkejut. Sarang 10.000 naga, sebenarnya ada informasi tentang sarang 10.000 naga di sini. Sepertinya sesuatu akan terjadi pada sarang 10.000 naga. Sarang 10.000 naga. Lin Suan juga sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa dia telah mencari tempat ini selama ini. Ini karena sarang 10.000 naga adalah tempat pemakaman ras naga. Ada banyak naga di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan membuat jiwa pedang naga besar pulih lebih cepat. Kemudian, kekuatannya akan meningkat lagi. Oleh karena itu, dia selalu ingin menemukan benda ini. Namun, dia hanya tahu bahwa sarang 10.000 naga ada di suatu tempat di Benua Tengah, tapi tidak ada yang tahu di mana itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan menemukan keberadaan sarang 10.000 naga. Tidak hanya ada berita tentang sarang 10.000 naga, tetapi ada juga berita tentang juba abadi Yuhua dan mayat kedua orang suci. Semakin Xia Jeoyu melihat, dia menjadi semakin terkejut. Lin Suan juga terkejut. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa menggunakan juba abadi Yuhua sekarang. Oleh karena itu, dia hanya menanyakan tentang sarang 10.000 naga secara detail. Xia Jeoyu melambaikan tangannya dan sebuah batu giyok terbang keluar. Dia menggunakan roh jiwanya untuk mengukir informasi di dalamnya. Lalu, dia menyerahkannya kepada Lin Suan. Inilah informasi tentang sarang 10.000 naga. Bahkan ada lokasinya. Namun, hanya dengan istana abadi kita saja, kita pasti tidak akan bisa menghancurkan semuanya. Kita harus menemukan kesempatan untuk menyatukan semua sekte besar di Benua Roh Sejati dan mengambil tindakan bersama. Sarang naga Wan Rong tidak mudah dihancurkan. Mereka harus bekerja sama. Saya yakin dengan kekuatan Anda, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk melakukan ini dengan baik. Xia Jeoyu berkata sambil tersenyum. Penatua Xia, saya mengerti. Lin Suan mengambil slip giyok itu. Xia Jeoyu tersenyum lagi. Lakukan apa yang kamu mau. Immortal Palace adalah dukungan Anda yang paling solid. Apalagi jika memang ada situasi berbahaya, saya juga akan mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, Lin Suan tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa Xia Jeoyu adalah seorang sage, seorang sage yang hidup. Sangat menakutkan. Dengan perlindungan Xia Jeoyu sebagai pendukungnya, dia tidak takut pada sekte besar itu. Selanjutnya, Lin Suan pergi dan kembali ke Stellar Hall. Dia harus membuat beberapa pengaturan. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Keributan yang ditimbulkannya mungkin lebih mengerikan daripada jubah abadi Yuhua. Bagaimanapun, hanya ada satu jubah abadi Yuhua. Sarang 10 ribu naga adalah gudang harta karun yang sangat besar dengan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti akan membuat semua orang menjadi gila. Benar saja, ketika naga merah mengetahui informasi yang terekam di kulit binatang itu, dia sangat terkejut. Matanya menjadi merah. Seseorang harus tahu bahwa dia berasal dari ras naga ilahi. Dia bahkan lebih membutuhkan penindasan 10 ribu naga. Nak, tunggu apa lagi? Cepat dan ambil tindakan. Kita harus menggali penindasan 10 ribu naga. Itu benar-benar harta karun ras naga. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti akan mendapat banyak uang. Naga merah tidak sabar menunggu. Lin Suan mengatakan itu tidak sesederhana itu. Hanya makam kuno misterius saja yang menyebabkan keributan besar. Banyak raja yang tak terkalahkan muncul dengan senjata suci. Pada akhirnya, bahkan sage pun muncul. Penindasan 10 ribu naga pasti akan menyebabkan keributan yang lebih gila lagi. Kita harus membuat rencana yang baik. Benar, Benhuang harus membuat lebih banyak formasi pembunuhan. Mata naga merah berkedip-kedip. Selanjutnya, Lin Suan memanggil Sing Tian dan memintanya bekerja dengan enam pelindung untuk mempersiapkan perang. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa masuk dalam waktu singkat. Biarpun mereka tahu tentang sarang 10 ribu naga, mustahil bagi mereka untuk masuk dengan cepat. Lagipula, segel dari makam seorang saint saja sudah sangat sulit untuk dibuka. Butuh waktu lama untuk membuka segel sarang 10 ribu naga. Oleh karena itu, mereka punya cukup waktu untuk bersiap sekarang. Selain itu, Lin Suan merasa bahwa mereka harus mencari beberapa sekutu terlebih dahulu. Dalam perjalanan sebelumnya ke makam kuno, dia membunuh banyak orang suci dan menyinggung banyak tanah suci. Tentu saja, dia juga mendapat beberapa teman. Oleh karena itu, jika istana abadi bergerak sendiri, mereka pasti akan ditentang oleh istana lima elemen, dinasti Taiyi, dan tanah suci lainnya. Namun, jika mereka bergabung dengan beberapa tanah suci lainnya, yang lain tidak akan berani melawan. Oleh karena itu, Lin Suan bersiap untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat. Dia berencana pergi ke tanah suci timur terlebih dahulu dan bergabung dengan keluarga Ye, keluarga Gu, tanah suci Dano Giok, dan tanah suci Fajar Ungu. Kemudian, dia akan pergi ke Gurun Barat untuk menghubungi Wu Hua dari Kuil Lan Ruo dan Pangeran Kedelapan Dinasti Taiyi, yang merupakan putra mahkota saat ini. Dia juga akan menghubungi Saintes of the All Beginnings Holy Land. Jika dia bisa menemukan Yan Ruyu, itu bagus sekali. Siap-siap, kami akan berangkat ke Wastelen Timur. Lin Suan berkata pada Naga Merah. Kali ini, keduanya akan melakukan perjalanan ringan. Dengan cara ini, akan lebih mudah. Kedua, itu akan disembunyikan dan tidak akan menimbulkan banyak keributan. Lagi pula, sebelum masalah ini terungkap sepenuhnya, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Tiga hari kemudian, Lin Suan dan Naga Dewa Kegelapan berangkat. Kali ini, mereka bahkan tidak membawa Singtian. Keduanya mengambil susunan super teleportasi dari Istana Abadi dan langsung berteleportasi ke Wastelen Timur. Kekuatan utama Istana Abadi berada di benua tengah, tetapi mereka juga memiliki beberapa pangkalan di benua lain. Oleh karena itu, sangat mudah untuk berteleportasi antar lima benua. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan dan Naga Merah menghilang dari barisan. Di luar, dua raja pertempuran dari perlombaan pertempuran tidak dapat menemukan Lin Suan. Mereka langsung pergi ke Sekte Ramalan Ilahi yang misterius dan meminta mereka menemukan jejaknya. Sekte Ramalan Ilahi adalah sekte yang sangat rahasia. Mereka bisa menyimpulkan rahasia surgawi. Namun, Betel Rache adalah ras kuno yang kuat. Sangat mudah bagi mereka untuk menemukan Sekte Ramalan Ilahi. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan deduksi. Tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa jejak pihak lain telah hilang. Hal ini membuat mereka mengertakan Gigi karena marah. Penjelasan Sekte Ramalan Ilahi adalah bahwa pihak lain seharusnya sudah kembali ke Istana Abadi. Semua tanah suci memiliki susunan pertahanan yang tiada taranya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Kedua raja pertempuran tidak mau menerima ini. Mereka mengertakan Gigi dan terus menunggu. Terima kasih telah menonton!